Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali pada Jemaah Alasaran semuanya Yang dimuliakan oleh Allah Amin Ya Allah ya Rabbil Alamin Itu semua yang kita harapkan ya Kita mendapatkan Rahman rahimnya Allah Amin Apa yang ingin saya bahas kali ini Yang ingin saya bahas kali ini Ini khusus ilmunya Masih untuk pasangan yang Berumah tangga tentunya Dan masih seputar Tentang mandi besar Karena di dalam kasus mandi besar Itu sebetulnya banyak sekali Apa itu Permasalahan-permasalahan Yang mungkin bisa kita temui Nah Pertanyaannya adalah Batasan Batasan minimal keluar air nutfah Ataupun keluar air mani Bagi seorang istri dan perempuan Itu batasannya gimana sih Jadi yang ditanyakan ini adalah Batasan keluar air nutfah Nah saya bacakan aja dulu Referensinya ya Nanti setelah saya bacakan Referensinya Insya Allah saya terangkan Bismillahirrahmanirrahim 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya membawa kitab Hasiyah I'anatul Talibin Pada juz awal Sohifah 122 Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apalagi I burzu mani Nafsihi Tegasnya Kalau misalkan Keluar Air nutfah Di dalam diri kita ini Wanfiswalihi Keluarnya itu Terpisah Air maninya itu Ilah voiril hasyafati Lebih jelasnya Dari hasyafahnya Milik laki-laki ataupun jelasnya dari yang dimiliki oleh seorang wanita yang mana sifatnya masih perawan artinya belum menikah yang masih perawan dan sampai ke tempat susucinya tempat bersucinya itu dari milik wanita yang janda maksudnya yang janda disini adalah yang pernah menikah nah kalau untuk bagi wanita yang janda disini itu jelasnya ketika duduknya ataupun ketika jongkoknya misalkan keluarannya itu dari jalan yang memang sudah biasa keluar artinya dia keluar dari tempatnya walau lam yastahkim kalau tidak dihukumi bi'an khurja li'ilatin misalkan keluarnya itu dikarenakan suatu penyakit ataupun keluarnya itu selain dari tempat yang biasanya misalkan keluarnya itu dari tulang punggung milik laki-laki disyarti ini ada syaratnya ya ala'iyakuna mustahkiman akan tidaknya dihukumi ayla'li'ilatin tidak dikarenakan suatu penyakit idhakanal mu'tadu dimana bukti keluar jalan yang diadatkannya itu insidaduhu aridhan maka menyandarkannya kepada yang baru fa'ingkana asuliyan maka kalau keluar dari asalnya fa'la'iyushtarotu maka itu tidak disyaratkan begitu nih referensinya paham gak? kayaknya gak paham ya apa yang sudah saya bacakan dari referensi ini baik mungkin akan saya jelaskan ya dan saya akan jelaskannya dengan contoh biar semuanya bisa memahami apa yang referensi yang sudah saya bacakan ini ya nah jadi baik begini ya referensi yang sudah saya bacakan contohnya gini deh contohnya ini sekali lagi ya mandi besar ini adalah memang menerangkan mandi besar yang dikhususkan bagi pasangan yang sudah berumah tangga jadi ini ilmunya adalah bagi kaum yang memang sudah berumah tangga contohnya misalkan ada seorang laki-laki yang mana ingin menggauli istrinya tetapi sayang sekali sayang sekali istrinya itu misalkan lagi haid ataupun misalkan istrinya itu lagi nifas maka udah pada tahu kan semuanya bahwa haram memasukkan milik laki-laki kepada milik wanita ketika seorang istrinya itu lagi haid ataupun lagi nifas tetapi ini gimana dong ini suaminya itu udah gak tahan banget misalkan suaminya lagi pengen maka kan kalau yang sudah mendengarkan pembahasan sebelumnya ya yang udah sering mendengarkan saya ngaji maka kan seorang istri tetap saja bisa bercumbu dengan suaminya bahkan bisa sampai menginzalkan suaminya artinya bahwa bisa sampai mengeluarkan milik suaminya dengan catatan satu tidak boleh memasukkan kepada milik istrinya misalkan salah satu contoh digunakan dengan tangan milik istrinya hukumnya itu diperbolehkan gitu ya biar jelas nih saya kasih contoh nah pada suatu waktu laki-laki tersebut misalkan ini ini mohon maaf banget ya sekali lagi nih pembahasan ini ya tetapi coba berpikir positif coba yang diterangkan adalah ilmunya ya ilmunya yang didengar misalkan ketika sang istri sedang memegang milik suaminya bahkan yang milik suaminya itu udah sampai mau inzal artinya inzal itu udah mau sampai keluar milik suaminya itu nah dan memang sudah terlihat keluarnya itu baru sangat sedikit sekali sangat sedikit sekali baru keluar sudah nampak terlihat dari apa itu dari ujung lubang milik laki-laki gitu ya baru sedikit terlihat ya belum belum semuanya ketika baru udah pas mau keluar bisa misalkan ada sesuatu hal yang sangat mengagetkan ya contohnya bisa apa aja deh sesuatu hal yang mengagetkan gitu ya sehingga sehingga konsentrasi suaminya itu terganggu sekali gitu ya misalkan apa ya contohnya ya misalkan di luar itu ada musibah kali misalkan tau-tau gempa bumi misalkan ataupun ada suatu kebakaran misalkan ataupun terdengar di luar rumah langsung terdengar ada suatu teriakan anak kita yang seperti menangis kesakitan misalkan itu kan bisa langsung ngedrop konsentrasinya ini contohnya biar-biar terbayang jadi memang udah mau nampak keluar dari ujungnya bahkan sudah terlihat baru sedikit aja tapi itu suaminya udah keburu kaget ataupun sama kasusnya dari misalkan salah satu contohnya misalkan ini perempuannya udah mau keluar dari itu udah keburu kaget sehingga mau keluar semuanya itu tidak terjadi karena saking kagetnya itu tetapi udah sedikit sekali nampak terlihat dari ujung lubang milik suaminya nah dengan kasus seperti ini apakah seorang suami itu mewajibkan untuk melakukan mandi besar maka yang barusan dari referensi yang sudah saya bacakan itu hukumnya tetap mewajibkan untuk melakukan mandi besar karena udah sedikit keluar meskipun itu sedikit berbeda ya dengan video-video yang sebelumnya yang pernah saya terangkan udah udah mau keluar banget suaminya tetapi belum sempat keluar air nutfahnya maka itu tidak mewajibkan mandi besar kalau ini kan udah sempat keluar sedikit tetapi sisanya belum sempat dikeluarkan semuanya terus saking kagetnya seperti itu misalkan anaknya yang terjadi kecelakaan di luar anak kecil sampai nangis teriak sampai kaget suaminya ketika berjalan melihat langsung keluar rumah misalkan sisanya air nutfah itu misalkan keluar makanya itu adalah mewajibkan mandi besar mau sisanya keluar baru mau sisanya terima kasih